Alhamdulillah yuk diselingi sholawatan yuk kerja 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 merauh dat-udut abdi kinaseh ayo kerja li sholawatan sholawatan ngersake lagu apa bapak ibu? Pak Lurah ya Pak Lurah ngajak lagu nama Pak Lurah Joko Tingkir? ya Allah ya Allah ya weh Joko Tingkir Joko Tingkir versi ini Gus Miftah weyuh isi ini sholawat kebangsaan tapi lagunya Joko Tingkir jangan serasa ribut masalah lagu Joko Tingkir lagu lo tako ini serap apa nyatanya gara-gara lagu Joko Tingkir malah Joko Tingkir terkenal loh kan di cacara akhirnya ngerti oh Joko Tingkir ke ulama wingi rana sih ngerti begitu ada lagu Joko Tingkir malah orang penasaran akhirnya nggolak googling siapa Joko Tingkir oh Joko ngosik tajar loh kenapa aku paget wala ngeyel nyatanya gara-gara lagu Joko Tingkir Alhamdulillah akhirnya Joko Tingkir jadi viral terkenal awal tingkatnya Joko Tingkir ini Gus Sinten Joko Tingkir jadi rojo Joko Tingkir jadi raja tengpajang muridnya semen kali Joko bergelar Sultan Hadi Wijoyo tapi kan ngeyek Gus Joko Tingkir ngombe dawat loh malah justru kuih bener jaman Joko Tingkir yang orangnya mau dawat ya orang dawat lak saya kirana lak seng ngeyek ki lak Joko Tingkir ngombe ciyu lakuin ngeyek heeh ngapai aku jik nerangke kayak krek lakuin agak ngagati wai aku ngotil lakuin ngantuk emosian lakuin ngantuk emosian lakuin melodi ini wai aja orjenan aku itu tuh penyanyi ngendut nah dikombinasi kalau lia liane kalau kendang jalan kendangnya ditaburin ke piye kendangnya gitu loh itu udah rungkano kayak ente edite ente edite rasa ngaku kayak itu rupa mau kayak kota infakok aja kayak ngendutan nih ya di melodi itu kayak ini liane normal iki orjeni mail di niwai aja wai 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 wales malang kau buka didik jos nyandai kekombosek yang bercaya rawani karena aku kaposek yang bangkitnya kumpul aku AKB kau kan aku AKB bapak polisi mudah masyarakat ceng vergi oloh raseneng masyarakat itu gak objektif masa pengen concaku loh anaknya polisi makan sekolah dilok sambu, sambu, sambu salahnya apa? kesalahan sambu itu kesalahan oknum personal seorang anggota kepolisian bukan kesalahan polisi secara kelembagaan jadi orang kok kabeh polisi sambu, ya masak polisi yang bener kok gue tak bilang ini loh karena jantung aku ngerti gue rawrun tapi kita fair maksud anaknya polisi sambu, sambu, sambu ini gue salah, selain itu memang saya banyak memberikan masukan kepada teman-teman polisi, saya ingin gini yuk konco-konco polisi, saya bilang kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat yang perlu kamu tahu hari ini masyarakat mengawasi polisi maka saya minta jujur soalnya nopo polisi hari ini jujur saja masyarakat belum tentu percaya apalagi kalau bohong tapi masyarakat juga fair jangan semua polisi dianggap sambu mau jadi yusof kok sambu senajen orang ganteng kayak nabi yusof lumayan pak kaposek mulai senangnya tajar ini mbak-mbaknya bagi vokal apa bagi soda ini ya Allah stress aku penyanyi kok tua-tua ya Allah kan aku gak rapi jadi gak enak apa kan lemuh lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi kenapa? karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan ya yes mengelumuhi elemongsi jilak foto mesti miring set khawatir petangnya ketok ya Allah tapi santai aja dan ada teori dalam ilmu kimia yang menyatakan bahwa 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars itu artinya komandan Banser tidak gemuk hanya salah planet ngepamin yang Mars Banser planet Mars shhh watengi gede manu eh jilai salu'ala Nabi Muhammad salatullah salamullah ala tohaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah salam salam salatullah salamullah ala tohaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah ayo berpikir ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salatullah salamullah ala tohaha rasulillah salatullah di bismillah wakil hadir rasulillah wa kulli mujahidilillah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah jalan-jalan jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih merah putih melekat di dada salatullah salamullah ala tohaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawas salati bismillah wakil hadir rasulillah wa kulli mujahidilillah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah bunga cantik di dekat tamat beragam warna memikat hati mari rawat kebineka demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala tohaha rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awasala ala tohaha ala yasin 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 tawasana Niki santunan-anak yatim Menurah melit Bola tandani melalui siir Niki Yenus mati bondora meluh bojo Ayu wisono sing namu Sing ning kubur rasani loro Anak bujo rata undungo Anak bujo rata undungo Sing bander Shalatullah salamullah Alamoha Rasulillah Shalatullah salamullah Ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Sampai anak-anaknya mau mendoakan Anaknya kulodunga Biadil bateri ya Allah Baca jilek diwulang ngaji Sesok gedeta di kiai Oradiamin ke Baca jilek diwulang ngaji Sesok gedeta di kiai Ayo terakhir sing bander bareng bareng Salatullah salamullah Salamullah ala tohara Rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Salamullah salamullah ala yasin habibillah Wa bilhadiru Rasulillah Wa kulimu jahidillillah Bi alil badri ya Allah Bi alil badri ya Allah Salamullah ala nabi Muhammad Salamullah ala nabi Muhammad Nuhnya nge warga Nge warga cukup ngundang Gus Miftah Murah dinyang Sang elang Geding aku Tulan ning sawadus ning kali Kayu nongko di kawil lemari Gus Miftah gagah lan seregep ngaji Okeh rondo sing jaluk di Oh no Pak Lurah Oh bagiannya Pak Lurah Kayak apa pingsan? Cik nam apa istuwa? Oh istuwa Pak Lurah nafas buatan Istuwa Yang imam ya Komandan Panser Ibu-ibu kiri 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 Ngaji ibu kiri Sing didantani ramung fisike Hati ini yudandani Raini glowing-glowing Ya Allah tungkai Buah limbing buah pisang Raini glowing kakinya belang-belang Buah belimbing di atas kede Raini glowing tungkai meletak Tuku bawang Kalo ngendang lo goblok Malah ngerokok-ngerokok Wai lo Malah udah tudut Mata nih Tuku bawang klerumri Cowes kebacot sayang Mong dianggep Kauta Malang Kalini pudeg Sing di sayang Matane Sing di sayang Kitab kuning Kitab kuning Kitab besantri Tahu tempe Menu sarapan Ayo kabesing Sregep ngaji Tak usahlah Kelingan mantan Tak usahlah Kelingan mantan Sego liwat lawe jelantah Sego rawon Kurang uyang Ambon tang legapan Kulo nikah Pacar mawan Kulo mboten Pacar Pacar Ipet-ipet gorengan kopi Gorengan kopi Diseret sapi Amed-amed ibu sa'i Kita linekotang Petel Dijemiteni Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Hasidillah Ala yasin Hasidillah Awasana Bismillah Wabil hadir Rasulillah Wakul limu jahid Dillah Diadil badri Ya Allah Diadil badri Ya Allah Salamullah Nabi Muhammad Semua Disojerung Undang Gosmirtah Luraing Ganteng Lumayan Gagak Ono Gajah Mangan Sawu Luraing Gagak Seneng Hane Rondung Saya yakin Pak Lura ini Orang baik Maka saya berwasiat Tolong Pak Lura Jangan dikubur Sebelum mati Ya Awang hapi Kudunya Opecimu Gede 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 Gude Opecimu Cile Pak Lura Pak Eddin Bu Juni Berapa Lura Oh baru satu Rondone Turunan Turunan Kenaro Kenaro Lanjut Kok jam setengah Rolas Apa Laratnya apa Kok bahasamu Deso Biang Oke Rangalam Balbalani Kalahan Masih hilang Langsung diganti Caal Diguak Caal Almaidah Ayat Pirongi Pemainnya api Api Mengajarkan Super Team Sehibat-hibatnya Superman Kalah dengan Super Team Bibi Superman Goblok Tapi Gede Baju Es Kan Goblok Superman È Goblok Neng Engkak veer Ayo Tenggok 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 Nonton yang depan duduk yang depan duduk yang malah gak wopo pengajian yang gak bisa diwane besok ya Allah oh ya Allah jangan kok keting aku sehingga mas makanya wanita wu napa pentingi kaya wadewiki ngayu pengajian ngotain ini santunan anak yatim ngayu pengajian secara berkala saya kadang-kadang takut ingat Pak Kaposek Pak Danamil Pak Lurah Pak DPR ya Pak Camat atau Pak Camat? oh ini Camat ya kurang ngomong Mat Pak Camat, Pak Camat santimawan Pak Camat kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali amin mengangkat para pengajian kan calon mati tetap tanggung jawabnya abad lurah kalau Camat soalnya kan Camat dijuntut orang bupati lurah dipilih langsung ya Pak Camat ya ini aku mau gaji ini lebih kayak camat daripada lurah kalau mengangkat ngaji itu ya urun mengangkat ngaji numpang di lotok kira apa Pak Camat ya? yang penting ngaji Pak Camat ya? ini lumulurai ini hobi ini podok rondo nah apa apa perlu ini dikait pengajian model nonton ini? saya kan kadang-kadang ditanya Gus, pengajian Gus kok saya hadir puluhan ribu orang ribuan itu apa? ini pentingnya siar milo jenisnya pengajian ini jenisnya mengangkat yang pondok ini jenisnya kajian lho wong kaya kuluhan itu tugasnya apa? marketing akhirat bagaimana kemudian menyampaikan islam secara sederhana indah happy dan menyenangkan sehingga apa? lho seneng hati ini mantep undwe anak aku pengen anakku kayak Gus Miftah dilebok ke pondok kula pengen ngaji sehingga Pak Sanusi ini kata pun di orang cahcilik mungka panggung wikong balik cita-citamu pengen jadi apa? kula pengen jadi kaya keren kayak Gus Miftah buatan bu, kula saat ini jujur-juran mawar mungkin dari sekian KNO yang berpenampilan paling keren ku salah jeniku lho lho, saya jujur mawaran Pak Sanat lho karena lurah ya waduh lho pak lurah ku wateng gede manu'e cilik wateng ku cilik berarti manu'e gede saktong kate matamu lu kedawan kok ngarang ngosok ngin jadi ngeten siapa mau? tukang ketipung yang mau? tukang kendangi ini rapi rong tukang kendangi irengi ya Allah ini ku lak caroteng yuk jokang tukang kendangi ku jenengi irma irengi masya Allah rapa poli kadang-kadang ireng gitu nyenengkit di nimbang putih li lu beneran hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya tai larat lebih menyenangkan dibandingkan panu nyenengkit di nyenengkit di nyenangkan hidup hitam nyenengkit di nyenangkan nyenangkan di nyenangkan kata lain sebagainya lah maka kemudian era berganti tantangan zaman semakin besar, zaman telah berubah milah pesan kulombian dipesani, yang pesan kulombian almarhum al-maqfullah yaidin pelosoh, leh kudwono, kiai eno sing mengambil jalan lain koyawakmu kulowingi pas haol masayih pelosoh, kulosohan yaidah ramani pun, abaipun, guskausan tetap pertahankan dengan gaya mulih, kulosohan al-maqfullah, Allahyarham mbah dim kendal ini saya bendinten Pak Mersani Youtube kulow mbah dim, padahal kelasnya walinya, beliau nanti kakakin apa kudwono sing model kayak kue lama jujur, ini koncok-koncok sing eno orang sing eno lagi, oh kayak baju ini eno, insya Allah melebusur gue, baju ne, baju kita itu koncok-koncok eno saya sering bilang, kita itu terlalu sering terlalu fokus rebutan ikan yang sama di kolam yang sama gak berani yang keluar kolam lain gak mau jujur jadi ya jamaah sanggung-kon pengajiannya kia ini kuih, jamaah ya kuih sehingga nyaman saya kalau untuk internal nahbatul ulama penguatan kader dan jamaah itu bagus tetapi yang menjadi persoalan adalah gak adanya keberanian dari kita untuk lompat ke kolam sebelah sehingga kemudian apa orang sing rung kenal ahlu sunnah akhirnya kenal ahlu sunnah contoh atah halilintar itu gak ada pondok pesantren di daerah Bogor ini aku kuali supaya apa supaya orang kaya atah halilintar pondok pesantren ini tidak dikuasai oleh orang-orang wahabi lah kalau kita tidak masuk kita bakal orang singgisong ngandani lah ini gobloknya awa edewi yang jujur mawan kulombian pertama kali kenal cedak kali Raffi Ahmad kebetulan kita jadi bintang iklan kopi waktu itu kalau cedak kali Raffi Ahmad nah kita selavina konco-konco NU ngomongnya apa Allah memiftah sok ngartis akhirnya tak tinggal begitu Raffi Ahmad dicedak ikaruh khalid basa lama wong NU bingung lah setelah tegi dakwah memang ngabot malah dicangkemi konco-konconnya Dewi Niku persoalannya bukan masalah beda pendapat tapi beda pendapatan saya ingin ini saya pengen memberikan contoh rule model kepada para santri milau pulau 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 dikai pesan sama presiden untuk memberikan kajian kebangsaan di SD sekolah-sekolah pelajar dan mahasiswa karena survei terakhir menyebutkan di Jawa Timur 37 persen mahasiswa dan pelajar terpapar paham radikalisme dan intoleransi ini kan menyedihkan kelasnya Jawa Timur loh Pak lah Jawa Barat kulombotan gumun makanya kenapa saya besok siang saya membuat orasi kebangsaan di Jombang kemudian pindah ke Mediun tanggal 15 mahasiswa baru Unisma dalam rangka apa memberikan wawasan kebangsaan yang benar kenapa cara-cara yang saya pakai itu memang tidak lazim jangan kemudian saya dibilang sok ngartis oh man kalau sekurang kalah kalau artis loh bukti nih saya dinobatkan sebagai selebritis eh selebritis yang wajahnya paling banyak dilukis di bokong 350 truk lebih digambar wajahnya Gus Miftah bokongnya truk lu banyak gambarku tinimbang Atta Halilintar tinimbang Daddy Corbusier Nikita Mirzani Raffi Ahmad oh meneh lu cinta lunah gambarku lho kata buanget ini menunjukkan apa bahwa kemudian Kiai-Kiai N.O Mubalek-Mubalek N.O itu bisa bersaing maka kenapa kemudian saya membuat pengajian teman-teman artis di Jakarta wakulah ketemu Torik ayo Gus kita buat lebih bagus lagi Islam yang ramah kalau tidak ada keberanian itu ya selamanya kita orang N.O hanya bermain di wilayah tradisional lah awak mungkin rungisokoyok minimal aku di dukung aja mau cangkemmi aku cengkemmen aku cedak Raffi cedak Nagita lah sok ngartis begitu ada pengajian kalau khalid bahasa lama bingung piye kayak piye ya salah mucok gitu loh lah kenapa kemudian saya berpenampilan keren saya pengen santri-santri itu besok begitu dia keluar mondo aku pengen jadi ustad keren ternyata ustad tuh bisa dihargai mahal ternyata tempat aku bingung kan kesan kan kesan kenapa Mbak N.O sarungnya melinting ngambunnya kelembak menyan untungnya gadulen di sana nggak asik makanya kemudian jangan kemudian aja mau banding-banding ya mesti menang aku milo indahnya NO kiai dengan spesialisi masing-masing ada yang mengurusi fikir ada yang mengurusi Quran ada yang mengurusi kitab kuning ada yang mengurusi jamaah ada yang mengurusi artis seperti kita hari ini milo jenis rosa kaget kalau ada kejadian viral kita ketemu 15 tv kita dibahas satu soal perdukunan dua soal masalah kepolisian dan lain sebagainya sehingga di rujuan kiai-kiai NO ku dunia wakmu bangga laku yang kulah ini yang dikritik dibuli dirasani serang ngaruh bro master of bully ayo delon saya kiai NO yang paling sering dibuli ini miftah ngaji nih lokalisasi dibuli ceramah nih gereja dibuli soal wayang dibuli soal rendang dibuli sakit hati oh tidak saya kaya pohon pisang punya jantung tapi yang gak punya hati hehehe ngonong pak lorah lu lombok komentar oke kalau ngopor bakal lorah hati kenapa komentarnya tidak pernah saya baca berarti kiai-kiai kok baperan dirasakan cepat mau dar bro saya di dalam sejarah pak lorah rungok nontonan yang jenisnya yang hebat itu mesti musuh ini gede tidak mau nabi-nabi yang hebat itu musuhnya gede-gede musuh hebat apa musuh fir'on ngaku gusti Allah hebat nabi ibrahim kita gede soalnya apa dimusuhnya raja namrud oh kagak nabi muhammad kita gede soalnya apa musuhnya gede-gede raja-raja mbien raja makah raja bundi raja persia kita gede mbak lorah musuhnya sapa bakul piti orang babak pak lorah jadi pak lorah ini minimal musuhan kalau camat gede-gede gede-gede saya memotivasi anda bahwa kemudian kesuksesan itu harus dirangkai dengan begitu banyak pengorbanan maka kemudian kita diingatkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah satu orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya insyaallah awa'i dewi ini nyedekai anak yatim mergo awa'i dewi iman karo Allah iman karo kancing nabi amin apa menaiki bulan maulid nabi malam yang paling ngagung ini malam isrok mikrod malam laylatul kodar malam idul fitri tapi malam yang paling agung adalah malam dimana dilahirkannya kanjeng nabi lah awa'i dewi ini bersyukur jadi wong eno sabentahun sepanjang masa iso menikmati peringatan maulid nabi sehingga tradisi ini namung nah datul ulama sampai semangat wong eno ora bulan maulid tetap pengajian maulid nabi mergo awa'i dewi ngerti berkaya memperingati maulid nabi orang kalau kita tahu ini awa'i dewi tidak demo aksi bila tau demo aksi bila nabi demo aksi bila ulama demo waktu ini mau nge demo yang kamu apa polisi tentara ngeman ke milah kalau diundang pejabat kalau artis dangdut laku di amplopi tidak artis dangdut tak kandani pejabati awak salah saya kira didelok ayahwe membangun moralitas bangsa akhlak penyanyi dangdut membuka didik jas dibayar kok larang padahal polisi kalau tentara pengajian konser dangdut kira gampang dindan pengajian jajan jajan kong jajan buka didik jajan rokok ini adalah nyurumat congoreng ancani gelut nomen lorok 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 jajan menghargai da'i menghargai da'i lebih murah dinimbang penyanyin dangdut saya cacile ingin penyanyin dangdut soalnya apa ternyata regani penyanyin dangdut lorok 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 dindang begitu diwin amplop tipis meleburin kamar mandi di buka isi piro pengalaman matamu pengalaman lorok 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 ini hargi kemas sehingga kemudian anak-anak itu bangga om yang paling kurang ngajar kan siji mobil tanki sedot WC gambar ya Gus Miftah jajal kata-katanya Gus Miftah silidmu adalah rezekiku saking cintanya mereka dengan saya kalau yakin dalam menikah kalau panjangan sami sedekah anak yatim mongsi jinggi saat dengar terus-terus kalau sewenang dengan santuran anak yatim nih nih ini perlu dipolah Pak lorah ngeralah nopo singkulah atur gini ku podo samik oleh ikan didawa ke kali ke Anwar lirboyo ke Anwar itu pengajian sudah saya sampaikan dulu Alhamdulillah diamin ke dengan timbah ke Anwar walaupun kita tidak pernah komunikasi beliau ngerti kaki nopo yuk dijogok perasaannya bocah yatim santunan cahyatim tempun diputiniku api tapi kudungan ku coro sing ngapik lagu lho Pak lorah sesuai menelak santuran anak yatim kula suun siji bocah yatim kura usah dunggak ke panggung Hai gue pun disantuni maupun lak bocah dilunggaki kaki merikiniku kau pada-kadang ku rateko mau ngajar nompok dwek satu sewasa tidak dicompol dulu sewasa paham rapidement saya semua kan kita menjaga mentalitas adik-adik kita itu kalau barang kita pinter mikir halah-halah nompok dwek satu kalau diwairang-wairang barang kita goblok akan terbentuk mentalitas kere tak gandanya sehingga setiap setahun ngarep-ngarep juga kening panggung laku lah Pak Lurah nyatuh di bocah yatim ini kalau kalau parah ini ngomain oh bocah itu membayar SPP kalau parah ini sekolahnya tak bayar SPP nih sehingga mentalitas mereka terjaga ibu-ibu kengoten jenis ini kau juga ngajari anaknya mental kiri begitu bodoh Pak Lurah kailin jalo angpau jalo sang begitu anaknya nompok duit sing nyimpen apa Pak Lurah mbak nih kayak nilai tak simpen kira-kira balik apa hura hura itulah pertama kali anak mendapatkan pengalaman penipuan investasi bodong siapa sing nipu mbak nih wongi otakoi ya jilbapnya abang ya lemmung kok malah dicetak ke yoneng panggung lakui hoho kayak kanca-kanca adik-adik yatim kita itu anjing Nabila dapati wapet banget Pak Lurah anak waka dapati aku dengan orang yang ngopeni anak yatim seperti dua jari ini di surga artinya apa berdekatan sesuang single ngopeni bucah yatim aku berdekatan di surga tapi tentunya dengan cara makruf dengan cara yang baik Pak Lurah Pak Lurahan rezeki Oh korona anak yatim diopeni Pak Lurah orang kamu jandatok Pak Lurah caranya yang mateniku yorondos anak eh Pak Lurah pastok jadi ini cara memuliakan anak-anak itu kula gila di konco-konco pengasuh anak yatim mengetahkan dan eh hati-hati lo cah gue pengasuh pengasuh konco-konco kula nih gue injuun saya saya nggak suka nggak setuju kalau anak yatim dijadikan komoditas untuk minta-minta biasanya bucah yatim dikumpul keteng pantiasuan dijadikan bahan gawe proposal nganjaluk ngalor ngidul kurang ajarin nopon dan begitu duitnya ngumpul ini kunyuun sewu yang ada itu anak yatim memuliakan bukan pengasuh bukan pengasuh memuliakan anak yatim begitu duitnya ngumpul tuh kok ke mobil ditulisi pantiasuan aldermisi ya Allah loh ini kulau gadah punya banyak sekian pengalaman ini ku sarubi ya nge milo kulau diwini ngopeni bucah yatim katah tapi kulau nggak wani gaya pantiasuan pak karena saya nggak mau milo lawak mengerti tolik pondok gusmintah gratis soalnya kulau khawatir kulau kurawani pengajian gawe kota infak lho kurawani pak karena kulau khawatir jadi fitnah halah-halah gusmintah ngumpul ke jamaah ternyata mau dijalui infake kulau diwini paham daripada umpamani kulau ngapus ibu-ibu infak sewu yukul mending ngapus duit pak lho rast atau sewu pahamannya lo lho pak lho rast atau mungkin raka rastu lah jamaah sewu lagi kroso pak lho rastu kulau rawani makan duitnya wong jilis sampai kulau pengajian gawe kota infak turnokulau ya paham lo pengajian ngotanya kona kota infakon jengan ngesek duit satu sewu seketewu sewu sing mau cemplung kemesti sewu mong sewu dhati fitnah karena aku malu wong jenis orang ngajar pak lho rastu dilok munyok di kebun binatang sangunnya satu sewu pengajian dilok kiai viral infake sewu berarti larang kiai nopo munyok munyok jengan lo yang ngajian kiai nopo munyok kak krek tenan Allah Alhamdulillah dijaga wajah 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 yatim kulau ni tiap tenan ayo dimulya ke tenanan insyaallah pak lho rastu berkah desa mu amin orang-orang yang beriman itu yang menjaga imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya kemudian apa Niki sipati koncok-koncoknya hidup semakin susah orang-orang BPM naile duk ngomong moga-moga suatu ku milau kalau kita ketemu koncok lu India hebat India Gus nahi nahi ngopo hebat India punya keajaiban dunia Taj Mahal kalau ngomong wiki mau dimahal si cita tajmahal enggak ya Indonesia lo ngopo mahal BPM mahal solar mahal beras mahal tapi mahal minyak goreng mahal aku orang gaya kok aku ngomong ngopo pesennya Allah wantan Al-Qur'an ngodawi summa lam yartabu nuku asal katanya roibah Jangan pernah ragu la shakadih laroi babi lam yartabu jangan pernah punya keraguan kalau anda punya iman kepada Allah dan Rasulnya enggak usah ragu dengan kehidupanmu hari ini kau habis nyukupi leh Oh no masalah kemessi ono solusi kalau wangan dan koncok lu Pakasat lantas kota Malang no Malang kota kalau kondo eh saya ke fitnahnya polisi gede tapi ingat Hai badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu tapi kadang untuk membersihkan jalan Hai tidak ada masalah tidak ada gembok dibuat tanpa kunci tidak ada masalah dibuat tanpa solusi guru KGW soal ujian lewis mesti mergondue kunci dijawabannya kadang-kadang ono kunci jawabannya bisik baru dikawet soal jadi yang perlu kamu pahami ketika Allah memberikan masalah jauh hari Allah sudah mempersiapkan solusi dan jalan keluar tugas ya waidu nopo gole i solusi ini bisa janjani opo sing dikara-kara Gusti Allah orang mungkin Gusti Allah menekwet jauh kunci masalah orang meneku dijawabannya orang mungkin orang mungkin panitia ngundang yang tanpa amplopan kira mungkin tak kanda Hai turnakura mikir saya ngapa aku mikirkan semikir panitia Hai ngapa aku malu mikir malah dikira panitia wajah 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 abdi kinaseh sangoni diterima ya enggak disangoni Pak lurah di WA maksudmu apa Pak lurah semalam ya tak bu nggak boleh kita punya keraguan apapun swong goyok lo ngekis mati enggak ada keraguan apapun kalau saya soleh enggak ulang tahun yang pondok tangga 16 bitulas ponulas 16 September konser kebangsaan dan orasi kebangsaan bersama Gus Miftah Deni Caknan Yeni Inka Bian Gindas wos gwen panggung gede lapangan gede aku tanggal bitulas pengajian mujahadah malam ahad pahing singkir onlak satu lagi sore ini begini pengajian contoko Anang Asanti arsyu wos pejabat-pejabat wong ngewon kabe dipakani tak beleh ke sapi kurang perlu ngakwe kota infat wallah sisu Kulopawai budaya jalan siata ke dorpres umroh sepuluh wadus begini Kulopertemuan Gus Gus enggak ada keraguan apapun soalnya Kulop yakin kuwa bagi ono jatai dewe-dewe tak ada milo banjir santai wali aku ngerti banjir yang paling ikhlasat donyo harap ngangguk seragam kudu dilatih diklat pendidikan seragam pengajian tuku dewe pengajian mangkat bisik dewe ngawal jamaai ngawal kia ini kadang-kadang salah-salah dikeplai karo komandani eh panitia nih lali rokok eh milo aku yakin sesok gosmu tamu busur gose ngawal Banser mulai ya Banser tugasnya survei lokasi kok ngasak durungnya kia mlebu surukan Bansernya mau survei nih ayo disurvei karo Banser pokkidu surguni siap kia ini mlebu Bansernya metu meneh lumayan no ijeb ijeb lumayan oleh kadani wak sumalam nyarotamu wajatubyam walihin wangfusihin kemudian apa orang-orang beriman tuh berjihad dengan menggunakan hartanya santuni bucah yatim santuni fakir miskin makanya wanjauhkan jenna bidawoh amaroni robbi sabaan Tuhanku memerintahkan kepada aku tujuh perkara salah si jirinopo amaroni robbi anuhib balmasakin Tuhanku memerintahkan kepada aku untuk mencintai orang miskin milo tenggeru merikilah wong sugi acong gaya wong sugi manfaat mergobondoni wong kiri manfaat mergobondoni wong sugi niku okeh bondoni wong kiri niku okeh dongoni milo wong sugi nyenangke wong kiri kelawan bondoni wong kiri nyenangke wong sugi kelawan dongoni niku jeniknya ta'awanu alal birri watakwa lho klo takoni wong kiri kicang kemi mandi dongong ngomoran dongak keawaii dewe hura iso kaya ulokan diupas tapi upas nih komandini nyembur liane milo rono ulok mati mergok keleleken upase dewe orang apa ulok mati keleleken upase rono pak ilau ulok emadinya berlian ini ono pite kesembur ulo bus pite mati ono wadus kesembur ulo bus mati ono wong jeruk kesembur ulo bus kaget aku hoho kerjasama yang baik wajadu wikmwalihimu angfusihim jihati nganggu bondora saya nyawon diisek saya kini ngapa nyawon di apa wong negara ayam yang koyong ini milo wakul takoni kara atah lilintar pas podcast Gus sepertinya bagaimana dengan ilmu kebal kulon ku yakin ilmu kebal ini ku wana tapi ini kurang penting nih saya kisah kebal-kebal munyewon saya walah kalah cepet kalau berdilepak polisi gitu wikmwalihimu angkulom bien wikmwalihimu angkulom bien wikmwalihimu angkulom bien wikmwalihimu angkulom bien seneng mahabah karo Gus maksum gus maksum ku kulo fatihkai nilalah ku lo tau dibaca iwa ngurah apa apa mau luka titik mi turut ku lo lio sehing jeneng kekebalan keampuan dan lain sebagainya kamu harus kembalikan kepada apa bedakan antara mu'jizat karomah maunah sihir sehing jeneng mu'jizat ni ku nopo kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada nabi dan rasul contoh nabi Musa ngebuk ketongkat ning segoro jadi dalan ku lo tak takon ku kejadian ini kapan lih rikolo kepepet doyak karo firon dan itu hanya terjadi sekali tok ora kok bula bali menonok kali banjir gebuk dulu ah ora mu'jizat kok gidulanan kira no ciri kita aneh yuk apa rali nabi ibrahim ke dibakar karo raja namrud orang mempan kuya mong pisantok tur dalam keadaan kepepet nabi Muhammad jari jemarinya bisa mengeluarkan air kuya dalam keadaan kepepet orang kosekin gua yang ngarepi ono air mineral rinno cangkemmu tak dulang lorak wijin ini karo ma lak lak kaya awa edi wong mu'min ini ada istilah ma'una contoh ada buanjir bandang omay wong apik ini tengah kali ora popo selamat wijin ini ma'una pertolongan dari Allah itu hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki dalam keadaan terpepet orang kok gak pamer minalah awamu belajar iklimu hikmah dilalah awamu iso kebal rauh sama umo umo ke malang gua ya aku iso kebal banser mergong nguntal gotri halah halah kue nguntal gotri nam diberasi tetap keluen lilin mula-mula kadang tuh ngakak nih gus nopo leres nguntal gotri sanggai kebal lah nguntal gotri sanggai kebal mba sekarang duntal asap pelak kaya aku yang ngontok ya biasa biasa mau ngontok gak usah berlebihan dalam beragama itu soalnya nopo nyatane umomo ilmu kebal ini kudu pokok nih umar usman ali mati ini mergoti tusuk uang yura kebal kan jiknabiki perang nih jabal uud nyuan zewu terluka kan jiknabiki orang ngetokki ilmu kebal laksaiki awamu banser katakanlah ini penting gus yura apa apa belajaro tapi dengan cara yang bagus umpamane ngamalki solawat apa dikir wirid jangan menyimpang oh kue so kebal ya caranya kudung ngeloni pt ya goblok menek kue kue ptm mateng kue mana jadi korban tersangka penestaan ayam kue masa dilaporki pak yusuf apa korban ngeloni pt ngomongin kebal ya mending lu rake golek rondo saampu ampui wang kebali saampu wang di duwet tak kandani milo jihati wang eno kue apa wang eno kudus uke supaya so menelaknya pengajian ngote niki wakku nyumbang tendo nih gampang aku nyumbang sound system abdi kinasebi mas gratisan waa ee upamane mba esing lemun jawabnya rsss katanya menurai kerunguh lakwes suge gila aku mau nyakini bahwa uang itu lebih banyak manfaatnya ketika dikuasai oleh orang baik daripada orang fasik kalau uang dikuasai oleh orang baik akan ada banyak kemanfaatan dari uang itu tapi kalau uang dikuasai oleh orang fasik alah leh gak maksiatok jajalah uang dikuasai orang baik umamane kaya pak lora kaya bapak-bapak ii ini pengajian ini nyumbang tapi duit dikuasai oleh orang fasik ya entah yang mungkin pukul nge karaoke nge gula begengge nge tuku kuroto apa yuk kuroto? apa kak lora? adu ngak lora? jenengan suratu wa warga mudah mudahan rezikinya digampangkan oleh Allah SWT hikmah dari pengajian santunan anak yatim malam hari ini amin Allahumma amin sambun jam setengah ulas aku mau ngaji jam walu loh bro ini jam setengah 10 jam setengah ya Pak Lurah aku ingin aku ngomong infak mongsewe cerewet aku lho matenun sakit suan, turen jadi so jeru banget kok jenisnya jeru Pak Lurah jenisnya panjer apa jeru jeru untuk administrasi tapi untuk nama panjer, nama panggilan panjer, nama administrasi jeru desok kok gue jaga, jenis kebijin kalau mau nyari lurahnya aku ngulik lurah jeru matanya, matanya Pak Lurah sakit pak Lurah bisa ngumpul ini merasa gak yakin ngumpul bergawak, kurang bergawak gue ini Pak Lurah aku, nuh huayane kerjasama yang baik Pak Lurah sama-sama penggemar jendam insya Allah matenun Bapak Ibu warga masyarakat jeru Kabupaten Malang Kecamatan Turen Mungkin-mungkin pinanggilan telum menengkapi kantok berkas saking ngarsan Allah S.A.W. Sengurung tunggu mulih tak tunggu kemukuk mulih pokoknya utunan S.A.W. silahirahmanirrahim Allah sallian Muhammad wa ala alihi sallian Muhammad wal-hamdulillahi rabbil alamin Allah marzukna istiqomah Allah marzukna bi-ziyadad i'lilmi wal-rizki wal-ibadah Allah marzukna ziaratal makkhata wal-medina Allah marzukna zurriyatan toyibah Allahu marzukna ahlan sekinatan mawaddatan warahmah Allah marzukna alfi alfi Allah marzukna alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi-alfi-alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma rizukna bi-husnil khatimah wa na'udbika mingsu'il khatimah wa adakhinal jannadamal abrar ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin hadhan Allah wa ayyakumma jema'in walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh